NSHBA Season 310, Prajurit Darah Naga Yang Kuat Kamu kenal dia? Tanya Longchen. Tidak, tapi aku menyelidiki informasi tentang Sekte Sembilan Bunga. Lagi pula, Anda memukuli Jili. Mereka pasti ingin balas dendam, jadi aku memeriksa informasi tentang murid-murid mereka. Orang itu bernama Suye. Bekas luka di wajahnya itu adalah hasil dari kultivasi teknik kultivasi yang aneh saat masih muda. Mereka adalah luka bakar yang ditinggalkan oleh kepemilikan Tanda Dao. Tidak hanya wajahnya yang terbakar, bahkan salah satu matanya ditutup karena buta. Cedera ini menyebabkan dia menjadi kejam dan kejam. Di Sekte Sembilan Bunga, hampir semua orang takut padanya. Bahkan ahli junior nomor satu mereka menjaga jarak dengan hormat. Dia jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Dan begitu dia mulai berkelahi, dia bahkan tidak akan peduli dengan hidupnya. Dikatakan bahwa dia sedang membangunkan garis keturunan aslinya. Meskipun dia belum melakukannya, dia memiliki kualifikasi. Dia sangat kuat. Qin Feng akan dalam bahaya, memperingatkan Bai Shishi. Jadi dia belum membangunkan garis keturunan primal. Kemudian Qin Feng bisa menanganinya, kata Longchen. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Qin Feng benar-benar tidak beruntung untuk menghadapi primal begitu cepat. Tetapi begitu dia mendengar bahwa lawannya bukan primal, dia santai. Bai Shishi menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Longchen melihat ini terlalu sederhana. Su Ye adalah orang gila dalam pertempuran. Siapapun pasti akan menderita melawannya. Namun, Qin Feng telah menginjakan kaki di atas panggung, dan mereka tidak dapat berkomunikasi dengannya. Dia hanya berharap Qin Feng bisa menyadarinya dengan cukup cepat dan mengakui kekalahan. Luo Bing dan yang lainnya juga menjadi gugup ketika mereka mendengar kata-katanya, jadi mereka menatap blok Qin Feng dengan cermat. Hanya Longchen yang tidak sedikit pun gugup. Tepat pada saat ini, bloknya menyala, dan mereka bisa melihat seorang pria besar bermata satu yang ditutupi bopeng dan rambut liar menghadap Qin Feng. Dia tampak gila. Setelah itu, dia membuka mulutnya, memperlihatkan dua baris gigi besar. Dia tampak seperti akan mulai memakan orang. Menghadapi Su Ye, ekspresi Qin Feng tenang. Ketika baloknya menyala, dia perlahan meraih gagang pedang di punggungnya. Dia membungkuk sedikit ke depan, satu kaki ke depan dan satu ke belakang. Dia seperti macan tutul berjongkok yang mengunci mangsanya. Pada saat itu, aura tak berbentuk terbentang dan dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Pada saat itu, langit dan bumi menjadi sunyi, dan waktu seolah berhenti. Orang-orang bahkan lupa cara bernapas. Seorang ahli. Bai Xi Xi, Lu Ming Suan, Luo Su Ye, dan yang lainnya semuanya tergerak. Hanya postur ini yang sempurna. Bahkan melalui formasi, mereka bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana seorang murid alam api surgawi pertengahan mampu melepaskan aura yang begitu menakutkan. Adapun Su Ye, dia juga merasakan ini, dan senyumnya menghilang, digantikan dengan keterkejutan. Dia kemudian mengulurkan tangannya, dan sebuah batang besi muncul di dalamnya. Lampu di blok mereka menyala tiga kali, dan penghalang yang memisahkan mereka tiba-tiba menghilang. Dengan teriakan, Qin Feng melesat ke depan seperti sambaran petir, pedangnya menebas ke arah Su Ye. Tidak ada yang mencolok tentang itu. Itu adalah tebasan sederhana, namun berisi keinginan untuk memutuskan langit dan membelah bumi. Enyah, Su Ye meraung marah. Qin Feng telah mengambil inisiatif. Ledakan. Gelombang Ki meledak. Dalam angin astral liar, Qin Feng dan Su Ye keduanya mundur. Mereka berakhir imbang dalam pertukaran ini. Luo Bing dan yang lainnya bersorak untuk Qin Feng. Mereka semua telah melihatnya dengan jelas. Pedang Qin Feng benar-benar terpelintir di tengah jalan, mengenai tongkat Su Ye tepat di tengahnya. Su Ye memegang tongkatnya dengan satu tangan dan secara horizontal. Karena itu, tempat yang dipukul Qin Feng adalah tempat yang paling sulit bagi Su Ye untuk mempertahankan kendali tongkatnya. Akibatnya, Su Ye terlempar mundur beberapa langkah, sementara Qin Feng sama sekali tidak seimbang. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia melompat mundur, menyerang seperti badai liar, pedangnya menebas ke arah lawannya dengan keganasan yang bahkan lebih besar. Su Ye masih mundur dan belum pulih. Marah, dia menggenggam tongkatnya dengan kedua tangan dan menusukkannya ke dada Qin Feng. Tongkatnya lebih panjang dari pedang Qin Feng. Meskipun Su Ye menyerang kemudian, karena perbedaan senjata, serangan mereka akan mendarat pada waktu yang sama. Pada saat itu, pedang Qin Feng akan memotongnya menjadi dua, tetapi kekuatan yang terkandung di dalam tombak Su Ye juga akan menembus tubuh Qin Feng dan meledakkannya. Itu adalah pertukaran bunuh diri. Sebenarnya, ini adalah kesempatan terbaik Su Ye untuk melakukan serangan balik. Begitu Qin Feng menghindari serangannya, dia bisa mendapatkan kembali inisiatifnya. Dia bisa bertahan dan menyerang secara efektif dengan satu gerakan ini. Namun, dia terkejut menemukan bahwa Qin Feng tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Pedang itu terus jatuh ke arahnya, tampaknya tak terbendung. Qin Feng sebenarnya berencana untuk mati bersamanya. Lu Oning berteriak ketika dia melihat ini. Jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak akan mati secara tragis. Ledakan. Pada akhirnya, Su Ye yang mengubah gerakan. Dia tidak ingin mati dengan Qin Feng, tetapi hasil dari perubahan gerakannya yang tergesa-gesa mengakibatkan dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia diledakan langsung ke penghalang panggung bela diri dan terpental. Tepat saat dia bangkit kembali, pedang dingin melintas dan kepalanya terbang ke udara. Suara pedang yang kembali ke sarungnya membuat suara ringan. Setelah itu, mayat Su Ye jatuh ke tanah. Semua orang terkejut menemukan bahwa nyala api jiwanya telah padam. Dia baik-baik saja dan benar-benar mati. Secara teoritis, seorang ahli Divine Flame tidak akan langsung mati bahkan dengan kepala terpenggal. Jelas, serangan Qin Feng begitu ganas sehingga bahkan menghancurkan jiwa lawannya. Qin Feng masih tanpa ekspresi, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berharga. Semua orang, termasuk Bai Shishi dan yang lainnya, menatapnya tanpa kehidupan. Harus diketahui bahwa Qin Feng telah menyebutkan bahwa dia tidak lebih dari salah satu anggota paling biasa dari Dragon Blood Legion. Di atasnya adalah pemimpin pasukan yang lebih kuat dan kemudian kapten yang menakutkan. Di atas para kapten adalah Long Chen yang bahkan lebih mengerikan. Di mulutnya, dia tidak lebih dari karakter kecil. Tapi dalam tiga langkah, dia telah membunuh ahli nomor dua sekte sembilan bunga, Su Ye. Mereka semua orang gila yang tak kenal takut. Qin Feng bahkan lebih ingin bunuh diri daripada Su Ye. Lu mingsuan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Jika Su Ye tidak mengubah gerakan pada detik terakhir, mereka berdua akan mati bersama. Meskipun hanya tiga gerakan, mereka benar-benar mengguncang hati orang-orang. Itu benar-benar berbahaya. Pada saat ini, Qin Feng kembali ke sisi Long Chen. Dia bertindak acuh-ta'acuh seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat itu, tablet Long Chen mulai berkedip. Bab 3092 pakar pembunuh darah. Long Chen memasuki tahap bela diri. Namun kali ini, dia tidak langsung menyerang. Itu karena ada penghalang yang membelah panggung menjadi dua untuk mencegah orang melakukan serangan pendahuluan. Dia menghadapi seorang pria berjubah hitam. Pakaian yang terakhir adalah kulit ketat, dan jubahnya menutupi wajahnya, hanya menyisakan matanya terbuka. Ketika mereka melihat lawannya, Luo Bing dan yang lainnya berteriak kaget. Seorang ahli dari Blood Kill Hall. Mereka tahu bahwa mereka mungkin bertemu dengan ahli Blood Kill Hall di sini. Bagaimanapun, Blood Kill Hall berpartisipasi dalam setiap konvensi Marsial Dao. Mereka memiliki cabang di sini dan akan selalu mendapatkan beberapa hadiah. Berdasarkan tebakan semua orang, Aula Pembunuh Darah juga salah satu yang mendapat untung dari konvensi 9 Prefektur. Oleh karena itu, mereka benar-benar membenci Long Chen, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu mereka sepagi ini. Dalam satu lawan satu, Long Chen mungkin dirugikan, kata Luo Sue sedikit khawatir. Tahap bela diri ini memiliki formasi yang mengandung setiap esensi langit dan bumi sehingga setiap orang dapat melepaskan kemampuan penuh mereka. Tapi seorang pembunuh paling terampil bersembunyi dan berburu mangsa. Begitu dia menyembunyikan dirinya, dia bisa muncul di mana saja di atas panggung. Jangan khawatir, badut dari Blood Kill Hall tidak akan merepotkan bos, kata Qin Feng. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Long Chen, dan dia penuh harapan. Sayang sekali lawannya terlalu lemah. Qin Feng bahkan menghela nafas, karena dia berharap melihat bosnya bertarung habis-habisan untuk pertama kalinya setelah naik ke dunia abadi. Sayangnya, lawan Long Chen hanyalah seseorang dari Blood Kill Hall. Qin Feng sedikit kecewa. Ekspresinya itu membuat yang lain terdiam. Orang ini agak terlalu sombong, tetapi dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Long Chen, jika kamu memiliki kata-kata terakhir, kamu harus mengatakannya sekarang. Konvensi Marsial Dao Anda berakhir di sini bersama dengan hidup Anda, kata musuhnya. Meskipun mulutnya tertutup, suaranya masih terdengar sangat jelas. Long Chen menatapnya dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Seseorang yang mengenakan popok di kepala mereka seharusnya tidak berbicara. Aku takut omong kosong itu akan keluar. Petik 2. Anda. Orang itu marah. Pakar Blood Kill Hall jarang mengungkapkan wajah mereka kepada orang lain. Mereka hampir selalu bertopeng. Mereka adalah penuai malam. Setelah bertopeng begitu lama, mengungkapkan wajah asli mereka akan membuat mereka merasa tidak nyaman, jadi mereka selalu lebih suka untuk menutupi. Setelah waktu yang lama dari konvensi ini, mereka mulai melihat ini sebagai perilaku yang sangat suci. Tapi Long Chen sebenarnya memprovokasi dia dengan kebiasaan suci mereka, membuatnya marah. Sampah bodoh, kamu berani menghujat dewa pembunuh. Dewa pembunuh akan menghukumu. Bahkan dalam kematian, jiwamu akan dilemparkan ke dalam neraka tanpa dasar untuk selama-lamanya. Bai Shishi dan yang lainnya terkejut. Mereka saling menatap penuh tanda tanya. Apakah dia benar-benar salah satu pembunuh mengerikan di Blood Kill Hall? Tanya Luo Ning. Pembunuh semua harus tenang dan tenang, memandang hidup tidak lebih dari batang rumput. Mereka tidak mempedulikan kehidupan orang lain tetapi juga tidak memperhatikan kehidupan mereka sendiri. Selain membunuh, tidak ada yang layak mereka kejar. Jadi, pembunuh adalah tukang daging yang dingin dan mati rasa. Seseorang benar-benar bisa membuat salah satu dari pembunuh ini begitu marah. Ini luar biasa. Semua pembunuh aulah pembunuh darah memiliki keyakinan penuh pada dewa pembunuh mereka. Hanya pembunuh paling setia yang mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Jadi, semakin kuat mereka, semakin taat mereka kepada dewa pembunuh. Dengan mengejek perhiasannya, bos memandang rendah dewa pembunuh, yang mengakibatkan kemarahannya. Dengan hatinya yang kacau, apalagi bos, bahkan aku bisa dengan mudah menghancurkannya. Tapi saya tidak memiliki kemampuan bos untuk membuat marah seseorang dengan menusuk mereka tepat di titik lemah mereka, kata Qin Feng. Di benua surga bela diri, mereka cukup sering bertemu dengan aulah pembunuh darah. Bahkan putri surgawi mereka menjadi salah satu wanita Longchen, jadi informasi orang dalam aulah pembunuh darah sudah diungkapkan kepada mereka. Tiba-tiba, Bai Shishi merasakan sesuatu di belakangnya. Dia berbalik. Di lingkar luar, dia melihat sekelompok kecil orang melambai dan berteriak. Karena jaraknya, dia tidak bisa mendengar orang-orang ini. Tapi Bai Shishi melihat beberapa wajah yang familiar. Sekuat sorak kami telah tiba. Bai Shishi tersenyum. Luo Bing dan yang lainnya juga berbalik. Seperti yang diharapkan, dengan tegang mata mereka, mereka hampir tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Zhongling, Zhongxiu, dan yang lainnya. Pasukan bersorak kecil ini sebenarnya berjumlah puluhan ribu. Akademi Cakrawala Tinggi telah membeli tiket untuk semua orang yang memenuhi persyaratan. Konvensi khusus ini memiliki ahli seperti Bai Shishi, Long Chen, dan Tuan Muda Changchuan. Oleh karena itu, mereka semua penuh antisipasi. Bahkan jika itu mahal, mereka harus datang menonton sehingga mereka dapat secara pribadi menyaksikan pencapaian Long Chen dan yang lainnya. Berdiri di atas panggung, Long Chen juga merasakannya. Melihat Luo Bing melambai padanya, dia melihat ke arah yang mereka tunjuk dan juga melihat Zhongling dan yang lainnya. Dia kemudian melihat puluhan ribu murid mengenakan jubah Akademi Cakrawala Tinggi. Dia melambai ke arah mereka. Kamu secara pribadi akan menyaksikan saat aku mengambil tahta juara. Sorak-sorai murid-murid itu langsung tumbuh ke tingkat yang baru. Long Chen hampir tidak bisa melihat mereka, tetapi mereka bisa melihat Long Chen dengan jelas. Suaranya juga sangat jelas. Rasanya semua sorakan mereka sepadan. Bahkan saat dia melambai, dia sepertinya tidak memperhatikan panggungnya. Pada saat ini, penghalang menghilang. Sama seperti menghilang, lawannya juga mengikuti. Long Chen, hati-hati. Luo Bing tidak bisa menahan tangis karena kaget. Tetapi baru kemudian dia ingat bahwa suaranya tidak bisa mencapai panggung. Long Chen tiba-tiba memutar kepalanya. Tepat pada saat itu, belati muncul di udara dan menusuk melalui tempat di mana kepalanya berada. Jika dia menghindar lebih lama lagi, kepalanya akan tertusuk. Tanpa melihat ke belakang, Long Chen dengan santai mengayunkan tangannya ke belakang. Akibatnya, pembunuh aola pembunuh darah muncul dan telapak tangan Long Chen memukul wajahnya. Dia kemudian menabrak penghalang, dan pakaian yang menutupi wajahnya meledak, memperlihatkan wajah yang benar-benar biasa yang tertutup oleh keterkejutan. Sial, tidakkah menurutmu ini terlalu kasual? Apakah kau tidak punya popok lain? Cepat dan ubah dirimu. Jika tidak, saya punya celana dalam sendiri yang bisa Anda pinjam. Tidak, saya pikir saya akan memberikannya kepada Anda, kata Long Chen dengan ramah. Para penghujat dewa pembunuh harus mati. Pembunuh itu marah dan membentuk segel satu tangan. Akibatnya, blok mereka tiba-tiba menjadi gelap, dan seluruh pemandangan berubah. Long Chen mendapati dirinya berada di hutan yang suram. Bab 3093 kelemahan seorang pembunuh. Ini adalah semua orang tercengang. Bagaimana tahap bela diri menjadi seperti ini? Hutan yang suram ini membuat orang kedinginan. Penghujat dewa pembunuh, kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Menunggu kematian dalam teror tanpa akhir. Suara seram si pembunuh terdengar di seluruh hutan. Long Chen meninju pohon besar di sampingnya. Kemudian jatuh dan menghancurkan beberapa pohon di sekitarnya. Ini sebenarnya bukan ilusi. Luo Bing dan yang lainnya terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa ini adalah ilusi. Meski begitu, ilusi dalam skala sebesar itu cukup mengejutkan. Tapi ini benar-benar nyata. Menarik. Jadi Anda memiliki elemen tanah dan kayu. Tapi jadi apa? Tanpa popok? Anda tidak bisa menutupi wajah Anda, kata Long Chen. Bodoh. Hutan ini adalah manifestasi dari harta yang tak ternilai. Itu ilusi dan nyata. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa pohon-pohon yang Anda robohkan telah pulih? Ejek ahli blood kill. Semua orang terkejut dan buru-buru memeriksa. Seperti yang dia katakan, pohon-pohon yang telah dirobohkan telah kembali ke penampilan sebelumnya. Trik yang tidak penting. Jika aku menghancurkan hutan ini, aku akan merasa seperti sedang menggertakmu. Bos San suka mengalahkan para ahli yang menganggap dirinya kuat. Saat ini, Anda berlarian dalam kegelapan seperti tikus sambil menunggu untuk membunuh target Anda. Yah, baiklah. Hari ini, saya akan mengekspos apa yang disebut seni pembunuhan blood kill hole Anda dan menunjukkan kepada semua orang bahwa itu tidak berharga. Petik 2. Orang lain akan merasakan perasaan takut yang mendalam ketika dilemparkan ke dalam hutan yang suram ini. Tapi Long Chen dengan acu-ta'acu berkata, pembunuh blood kill hole tidak benar-benar memiliki banyak kemampuan. Mereka mengandalkan trik jahat dan perang mental. Mereka sering memamerkan sesuatu yang mencolok untuk menakut-nakuti orang sebelum mereka meluncurkan pukulan pembunuhan yang sebenarnya saat pikiran lawan mereka ketakutan. Luo Bing dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen memberi mereka pelajaran tentang cara melawan seorang pembunuh. Tetapi bahkan jika mereka tahu apa yang harus dilakukan, tidak mudah untuk melakukannya dalam praktik. Jika orang biasa dilemparkan ke kolam yang dalam dan hanya melihat kegelapan, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Yang paling penting, bahkan ada buaya lapar di dalam danau ini, dan itu tersembunyi. Itu bisa melihat Anda, tetapi Anda tidak bisa melihatnya. Bagaimana Anda tidak gugup? Tepat saat Long Chen berbicara, belati bergegas ke wajah Long Chen. Tetapi bahkan tanpa melihatnya, Long Chen mengayunkan tangannya ke belakang. Akibatnya, ahli pembunuh darah baru saja muncul di belakangnya ketika dia dipukul oleh telapak tangan Long Chen. Sekali lagi, dia dikirim terbang, mematahkan beberapa pohon dalam perjalanannya sebelum menabrak batu besar dan batuk seteguk darah. Dia kemudian perlahan-lahan meluncur ke bawah batu, meninggalkan garis panjang darah. Ini adalah semua orang terkejut. Long Chen telah mengirim ahli blood kill terbang. Seolah-olah dia adalah seorang utusan. Hanya setelah mengirim pembunuh itu terbang, dia dengan santai menghindari belati yang terbang ke arahnya dari depan. Belati itu tidak lebih dari umpan untuk menarik perhatiannya. Serangan sebenarnya datang dari belakang. Namun, dalam situasi tegang ini, siapapun akan langsung bereaksi terhadap belati yang terbang ke arah mereka. Itu adalah insting. Tetapi jika dia fokus untuk memblokir belati, dia akan dibunuh oleh pembunuh dari belakang. Pada saat ini, ahli blood kill membanting telapak tangannya ke tanah. Tubuhnya terpental, menghilang di dalam hutan. Dia sekali lagi menyembunyikan dirinya. Tiba-tiba, selusin panah melesat keluar dari hutan di Longchen. Mereka datang dari sudut yang sama sekali berbeda, seolah-olah selusin orang sedang menembak. Kepala panah ini hitam pekat, dan ada cahaya biru samar juga. Itu adalah hasil dari panah yang terkorosi oleh racun. Siapapun yang terkena akan kehilangan setidaknya setengah dari hidup mereka. Namun, Longchen hanya mencibir dan membalikkan tubuhnya. Panah-panah itu kemudian melewatinya. Setelah itu, dia langsung mengayunkan tangannya. Ledakan. Riak muncul di udara, dan sesosok muncul di dalam riak itu. Pakar Blutkil mengeluarkan gerutuan menyakitkan saat dia dikirim terbang lagi. Kali ini, dia dikirim terbang bahkan sebelum dia bisa bergerak melawan Longchen. Dia ditemukan lagi. Bagaimana Longchen melakukan ini? Tanya Luoning. Mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan pembunuh itu, tetapi Longchen tampaknya dapat melihatnya. Pembunuh itu batuk darah, merasa terkejut. Dia juga tidak tahu bagaimana Longchen menemukan lokasinya dua kali. Longchen mengibaskan darah dari tangannya dan dengan acuh-ta'acuh berkata, Apakah kamu penasaran? Anda pembunuh selalu menggunakan metode paling sederhana, menggunakan harga terkecil untuk membunuh target Anda. Dengan kata lain, Anda tidak berani melepaskan kekuatan penuh Anda karena Anda tidak bisa menyembunyikan diri dalam kehampaan. Karena Anda tidak berani menggunakan kekuatan penuh Anda, hanya ada beberapa tempat yang dapat Anda bidik yang akan berakibat fatal. Terus terang, selama Anda mengabaikan segala sesuatu di depan Anda dan fokus pada vital Anda, maka bahkan jika Anda bukan seorang pembudidaya pedang, rasa bahaya Anda harus dapat menemukannya. Selain itu, pembunuh selalu suka datang dari sudut yang tidak Anda harapkan. Tetapi setiap gerakan memiliki kelemahannya sendiri. Meskipun serangan yang datang dari belakang sulit untuk diblokir, jika Anda fokus pada titik lemah paling umum dari tubuh seseorang. Omong kosong, pakar blood kill sangat marah. Saat dia menghilang sekali lagi, Longchen mencibir dan tiba-tiba mundur ke kiri. Dia kemudian mengayunkan tangannya lagi. Oh! Pembunuh itu ditampar keluar dari ruang lagi. Luo Bing dan yang lainnya berteriak kaget. Pembunuh ini baru saja bersembunyi di salah satu sudut mati Longchen. Oh! Sekarang, dia baru saja menghilang ketika Longchen menamparnya keluar dari ruang lagi. Longchen sangat akurat sehingga tidak bisa dipercaya. Oh! 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 Petik 2, petik 2. Pembunuh itu berulang kali ditampar di luar angkasa, tidak mampu menyembunyikan dirinya. Sekarang, Luo Bing dan yang lainnya mengerti bahwa Longchen melakukan ini sebagai demonstrasi untuk mereka. Dia benar-benar memiliki 100 akurasi sempurna dalam menemukan pembunuh ini. Pembantaian Kehancuran Surgawi Setelah menerima begitu banyak tamparan, ahli blood kill menjadi gila. Dia melolong dan cahaya Surgawi meledak keluar dari tubuhnya. Alih-alih seni pembunuhan, dia langsung menyerang Longchen sebagai seberkas cahaya. Cahaya Surgawi paling kuat di ujung belatinya. Tanpa berkedip, dia menembak Longchen, semua kekuatannya terkonsentrasi pada satu serangan. Bab 3094 Perkelahian Antar Pakar Seni pembunuhan blood kill hole sama sekali tidak efektif melawan Longchen. Tidak peduli seni gerakan apa yang digunakan si pembunuh, itu dipatahkan oleh Longchen. Teknik penyembunyiannya seperti lelucon. Kemunduran yang berulang telah membuatnya marah. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa mempertahankan ketenangan paling dasar yang harus dimiliki seorang pembunuh, dan kekuatan penuhnya meletus saat dia menghadapi Longchen secara langsung. Ledakan Darah memenuhi udara, dan pada saat berikutnya, hutan menghilang. Panggung bela diri kembali ke penampilan aslinya. Sebuah belati berdentang ke tanah. Itu adalah belati yang sama seperti sebelumnya. Tapi tuannya telah menghilang dari langit dan bumi. Siapa yang mengira bahwa seorang pembunuh yang dikatakan selalu tanpa emosi dan jahat akan meledak dalam kemarahan dan dihancurkan oleh satu pukulan. Tepat pada saat itu, Longchen diangkut kembali. Di tribun penonton luar, para murid Akademi Cakrawala tinggi bersorak. Bahkan di hadapan pembunuh yang begitu menakutkan, kemenangan Longchen sangat mudah. Kakak Longchen, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan panggung permainan yang dikenal sebagai konvensi 9 prefektur tidak dapat menutupi cahayamu. Teriak Zhongling, sangat gembira hingga wajahnya semerah apel. Sayangnya, mereka terlalu jauh, dan sorakan mereka tidak dapat mencapai Longchen dan yang lainnya. Magang senior saudara Longchen, saya tidak mengerti. Pembunuh itu jelas tahu bahwa Anda sedang menunggunya untuk bertindak sesuai dengan pola normalnya. Mengapa dia tidak menyerang dari sudut yang berbeda? Tanya Luo Sui. Yang lain juga menatapnya, menunggu jawabannya. Ini juga menjadi pertanyaan di benak mereka. Pembunuh ini benar-benar bodoh, bukan. Dia bisa saja menyerang dari sudut yang berbeda. Itu karena pembunuh dilatih sejak awal untuk menyerang sudut mati orang lain. Setelah semua pengeboran itu, itu menjadi refleks. Mereka dapat menemukan sudut mati seseorang dengan mata tertutup untuk melancarkan serangan mematikan. Jadi bahkan jika dia tahu apa yang saya lakukan, dia tidak bisa menahan diri. Saat dia menyembunyikan dirinya dan bersiap untuk menyerang, dia segera bereaksi terhadap sudut mati. Pada saat itu, saya langsung merasakannya. Ini seperti curang dalam petak umpet. Begitu dia bermaksud menyerangku, aku merasakannya. Jika bukan untuk memberi Anda pelajaran, saya akan membunuhnya sejak awal, kata Long Chen. Ada hal seperti itu. Semua orang tercengang. Tidak seperti Long Chen, yang terlalu akrab dengan Aula Pembunuh Darah, mereka tidak tahu bahwa ini adalah pelajaran pertama bagi para inisiat Aula Pembunuhan Darah. Setelah putaran pertama berakhir, 10.000 orang dikurangi menjadi 5.000. Putaran kedua kemudian akan dimulai setelah istirahat 1 jam. Kali ini, Long Chen berada di gelombang pertama. Saat memasuki tahap bela diri, dia melihat bahwa lawannya berasal dari Sekte Sembilan Bunga, dan murid itu langsung mengaku kalah tanpa sepatah kata pun setelah melihatnya, takut Long Chen akan membunuhnya. Karena jili, hubungan Sembilan Bunga Sekte dan Akademi Cakrawala Tinggi tidak lagi baik. Mereka juga bergabung dengan Kam yang menentang Akademi Cakrawala Tinggi. Jadi, sementara orang ini memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Long Chen kembali begitu saja. Bai Shishi dan yang lainnya masuk satu demi satu. Tanpa diduga, Luoning juga menghadapi seseorang dari Blood Kill Hall. Setelah pelajaran Long Chen, fokusnya adalah pada sudut matinya, jadi dia dengan mudah memahami lokasi lawannya seolah-olah dia bisa melihatnya. Pembunuh itu berulang kali mengganti teknik untuk menyembunyikan dirinya tetapi selalu ditemukan oleh Luoning. Tampaknya Luoning juga cukup nakal. Meskipun dia dengan jelas memahami di mana dia berada, dia berpura-pura kehilangan jejaknya setiap kali dia mengganti tekniknya. Ada beberapa kali di mana dia sempit menghindari pembunuhan. Tepat saat penjaga pembunuh mulai turun dan dia menyelinap lebih dekat ke Luoning, dia, secara acak, mengayunkan pedangnya, memotong setengah dari kepalanya. Dia meninggal. Tampilan Luoning mengundang tawa. Dia sebenarnya adalah aktris yang sangat berbakat sehingga pembunuh ini bahkan tidak menyadari bagaimana dia meninggal. Long Chen juga terdiam. Pembunuh yang ditemui Luoning sebenarnya sedikit lebih kuat dari yang dia temui. Jika kedua pembunuh itu saling bertarung secara langsung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mengalahkan siapa. Namun, bagi para pembunuh, bertarung secara langsung adalah semacam penghinaan bagi diri mereka sendiri. Mereka menolak untuk melakukan hal seperti itu kecuali mereka tidak punya pilihan lagi. Itu benar-benar mudah. Saya tidak berpikir bahwa pembunuh Aula Pembunuh Darah dapat dibunuh dengan mudah. Luoning kembali dengan semangat tinggi. Saat itu giliran Qin Feng. Lawannya hanya memiliki kekuatan rata-rata, jadi dia langsung mengalahkannya dalam satu gerakan. Tapi Qin Feng berbelas kasih dan tidak melukainya. Di sisi lain, Luo Bing menghadapi lawan yang tangguh. Mereka bertukar lusinan pukulan sebelum Luo Bing berhasil mengalahkannya. Yang lain juga merasa bahwa lawan mereka semakin kuat. Utaran kedua berakhir, mengurangi 5.000 ahli menjadi 2.500. Tingkat eliminasi ini agak menakutkan. Pertempuran yang tersisa mungkin akan menjadi bentrokan antara para ahli. Anda tidak bisa lagi beruntung dengan lawan yang lemah, kata Lu Ming Suan. Utaran ketiga dengan cepat dimulai, dan semua orang fokus pada diri mereka sendiri, tidak berani ceroboh. Bahkan para penonton menjadi gugup karena pertempuran semakin lama semakin intens. Pada saat ini, jumlah orang yang tersingkir telah mencapai titik tertentu, sehingga blok di panggung bela diri tumbuh lebih besar. Mereka tidak lagi terkonsentrasi seperti sebelumnya. Sekarang adalah mungkin untuk melihat semua orang dengan jelas. Saat undian berputar, hati orang yang tak terhitung jumlahnya berdebar kencang di dada mereka. Semua orang berharap untuk lawan yang sedikit lebih lemah. Lot berikutnya dengan cepat ditarik, dan Long Chen memeriksa tabletnya. Dia tidak mengenali nama lawannya atau sekte asal mereka, jadi itu bukan musuh. Dari ronde ketiga, tablet tidak lagi hanya mencantumkan nama lawan mereka tetapi juga mencantumkan kekuatan dari mana mereka berasal. Menarik, Bai Sisi tersenyum sedikit saat dia melihat tabletnya. Long Chen mengintip, aliansi macan kegelapan, Lu Xiaosian. Apakah itu orang yang diam-diam menonton saat aku memukuli kepala aliansi mereka, orang setengah botak itu? Tanya Long Chen. Ya, ku dengar dia adalah senjata rahasia aliansi harimau kegelapan untuk masuk ke dalam seratus besar. Kekuatannya tidak pernah dipublikasikan, tapi dia mungkin primal, kata Bai Sisi. Itu benar-benar menarik. Long Chen juga tersenyum, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat Bai Sisi. Bos, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Qin Feng menunjukkan kepadanya tabletnya sendiri. Chu Zen, keluarga Chu di prefektur Shen. Melihat nama itu mengejutkan semua orang. Bab 3095 Qin Feng vs. Chu Zen. Omong kosong, Chu Zen adalah primal. Ekspresi luo sue berubah. Dia menatap Qin Feng dan ragu-ragu. Dia ingin memberitahunya untuk mengabaikan pertandingan. Tapi dia tahu bahwa dia adalah keberadaan yang sangat sombong. Jika dia benar-benar mengatakan sesuatu, Qin Feng mungkin akan terlalu sombong untuk menyerah. Long Chen juga tidak bisa menahan cemberut. Keberuntungan Qin Feng benar-benar buruk. Namun, itu sudah babak eliminasi ketiga, jadi hanya ada beberapa orang yang tersisa. Menghadapi primal tidak dapat dihindari. Long Chen menatapnya. Berapa banyak gerakan? Qin Feng ragu-ragu. Kurasa 10. Long Chen menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak. Paling-paling, 5. Jika Anda tidak dapat membunuhnya dalam 5 gerakan, Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan. Petik 2. Apa? Lu mingsuan dan yang lainnya tercengang. Daripada menasihati Qin Feng untuk menyerah, Long Chen menyuruhnya untuk menang dalam 5 langkah. Menang melawan primal. Bagaimana itu mungkin? Qin. Tepat pada saat itu, tablet Qin Feng mulai berkedip. Dia tersenyum kecil. Bos, aku pergi. Setelah itu, Qin Feng menghilang, muncul di panggung bela diri. Dia sebenarnya termasuk yang pertama. Long Chen, kamu benar-benar mengirimnya untuk melawan Cuzen. Hatimu benar-benar besar. Luoning tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Long Chen berkata, jangan menilai kekuatan seseorang dari basis kultivasi yang Anda lihat. Itu sangat berbahaya. Lihat saja, dan Anda akan melihat seperti apa pertempuran yang sebenarnya. Seorang pejuang yang telah melalui baptisan darah dan api jelas bukan seperti yang Anda bayangkan. Luo Bing dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tampaknya Long Chen memiliki kepercayaan diri yang sama pada Qin Feng seperti halnya Qin Feng pada Long Chen. Tepat pada saat ini, lawan tiba. Tanpa diduga, penampilan Cuzen agak mengejutkan. Cu yang dan Cu kuang mungkin sangat membenci, tapi penampilan mereka di atas rata-rata. Di sisi lain, wajah Cuzen sangat panjang, seperti wajah keledai. Dahinya rata dan runcing, dan bahkan rahangnya runcing. Itu memberi orang dorongan untuk menemukan palu dan menghancurkan kepalanya beberapa kali untuk meratakannya sedikit. Selain itu, dia memiliki bekas luka panjang di wajahnya yang ditempatkan dengan sempurna sehingga dengan tebasan pedang lagi, akan ada bekas luka X yang sempurna di wajahnya. Ayah dan ibumu benar-benar malas. Mengapa tidak mengerjakannya alih-alih melakukannya dengan setengah hati? Aku benar-benar tidak mengerti maksud dari bekas luka itu. Lu mingsuan bergumam pada dirinya sendiri. Luo Bing dan yang lainnya tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi mengingat karakternya, mereka mengerti bahwa dia selalu kotor. Mungkin bilahnya masuk terlalu dalam selama operasi caesar, kata Longchen santai. Giliran tiba-tiba ini membuat mereka lengah, dan beberapa tawa lolos dari Bai Xishi dan yang lainnya. Sayang sekali mereka tidak bisa mendengarmu di panggung bela diri, atau itu saja sudah cukup untuk membuat Chu Zen mati karena marah. Maka Qin Feng bisa dengan mudah menang, kata Luo Sui. Set, mereka sedang berbicara. Luo Bing menunjuk. Ketika Chu Zen muncul, dia tersenyum sedikit pada Qin Feng. Anak kecil, saya mendengar bahwa Anda adalah bawahan Longchen. Maka hari ini adalah hari kematianmu. Setiap gerakan di dalam Silver Moon City berada di bawah pengawasan tuan rumah. Keluarga Chu adalah musuh akademi, jadi mereka secara alami mengirim orang untuk mengawasi Longchen dan yang lainnya. Menyelidiki pendatang baru ini, Qin Feng, sederhana. Tolong jangan tersenyum. Ini benar-benar jelek. Untuk menggunakan kata-kata bos saya, ketika orang tua Anda melahirkan Anda, apakah mereka melakukan kesalahan? Apakah mereka kehilangan bayi dan akhirnya mengangkat placenta? Tanya Qin Feng. Lu Ming Xuan tertawa terbahak-bahak, tidak memiliki sedikitpun citra seorang wanita. Luo Ning juga tertawa sampai dia menangis. Saudara San, apakah Anda benar-benar mengatakan hal seperti itu? Tanya Mu Qing Yun, juga tertawa. Longchen tidak bisa berkata-kata. Dia telah mengutuk begitu banyak orang dalam hidup ini, bagaimana dia bisa mengingat mereka semua? Orang ini Qin Feng, mengapa dia harus menyeretnya ke dalam ini? Wajah panjang Chu Zen langsung terpelintir dengan niat membunuh. Berat, aku akan memastikan kamu menderita dulu. Tepat pada saat ini, blok mereka mulai berkedip, menunjukkan bahwa pertempuran sudah dekat. Cahaya surgawi kemudian mengalir keluar dari senyum jahat Chu Zen. Dia seperti harimau yang memikirkan cara menyiksa mangsanya. Qin Feng menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia kemudian menggenggam pedangnya di punggungnya. Pada saat ini, tanda berwarna darah mulai muncul di tubuhnya. Mereka tampak seperti timbangan. Saat penghalang di antara mereka menghilang, Chu Zen langsung menghilang, muncul kembali tepat di depan Qin Feng. Sangat cepat, Luo Bing dan yang lainnya terkejut dengan kecepatan ini. Di beberapa titik, casing cakar merah muncul di tangannya. Bahkan melalui tahap bela diri, mereka bisa merasakan ketajamannya. Cakar itu melepaskan energi api saat mereka merobek udara, tampak seolah-olah akan menyalakan kekosongan. Long Chen menyipitkan matanya. Api itu memiliki aura Dewa Brahma. Seperti yang diharapkan, orang-orang keluarga Chu adalah anjing-anjing Dewa Brahma. Semua teknik kultivasi mereka terkait dengannya. Ini sekali lagi membuktikan dugaannya bahwa kebangkitan keluarga Chu adalah berkat dukungan Dewa Brahma. Serangan tajam instan Chu Zhen jatuh, pedang Qin Feng juga menebas udara. Itu tidak ditujukan pada cakar tetapi dipinggang Chu Zhen. Saat pedang menebas di udara, teriakan naga samar bisa terdengar yang mengguncang seluruh panggung. Ekspresi Chu Zhen berubah. Dia awalnya berencana menangkap Qin Feng dalam sekejap dan membuatnya memohon untuk hidup dan akhirnya memohon untuk mati. Dia tidak dapat merasakan ancaman apapun darinya. Tapi begitu serangan ini datang, rambutnya berdiri. Sensasi bahaya Fana menyebabkan dia merasa kedinginan. Awalnya, dia berpikir bahwa lapisan pelindung cahaya surgawinya sudah cukup. Itu akan menunjukkan kepada Qin Feng betapa kecilnya dia dibandingkan. Tapi dia terkejut menemukan bahwa tidak mungkin cahaya surgawi pelindung ini bisa menghentikan serangan Qin Feng. Jika mendarat, dia akan dipotong menjadi dua. Ledakan. Chu Zhen berhasil memblokir pedang Qin Feng dengan cakarnya. Percikan terbang dan panggung bela diri bergidik. Pada saat itu, ki darah Qin Feng terbentang dan tanda di tubuhnya semakin cerah. Armor pertempuran darah naga. Qin Feng meraung dan auranya berubah, menjadi liar, mendominasi, dan haus darah. Pada saat itu, dia tampak menjadi orang yang berbeda, menyebabkan semua orang melompat kaget. Bab 3096 Bai Xi Xi keluar. Sisik naga Qin Feng melepaskan aura liar yang memberi orang rasa tekanan besar bahkan melalui formasi. Pada saat ini, Chu Zhen baru saja memblokir pedang Qin Feng ketika dia merasakan ledakan kekuatan datang dari pedang. Gelombang kekuatan kemudian terbentang. Akibatnya, panggung bela diri di bawah kakinya retak. Dia didorong mundur, meninggalkan dua selokan panjang di atas panggung. Chu Zhen terkejut. Auranya sebenarnya telah ditekan oleh Qin Feng. Dalam kecerobohannya, dia telah melepaskan inisiatif. Ledakan. Aura Chu Zhen tiba-tiba meletus dan cahaya surgawi muncul di belakangnya. Setelah itu, sebuah manifestasi muncul. Chu Zhen benar-benar telah membangkitkan manifestasi aslinya. Seru lu mingsuan. Ledakan. Tanah di bawahnya runtuh. Sebuah riak kemudian menyebar ke tanah, dan dia langsung berhenti ditiup kembali. Mengangkat kakinya, dia mengirim tendangan ke perut Qin Feng. Qin Feng mendengus dan mendorong dirinya menjauh dengan pedangnya, mundur setengah langkah dan menghindari tendangan. Tidak baik, ekspresi Bai Xi Xi dan yang lainnya berubah. Itu tipuan. Luo Sui juga berteriak. Begitu Qin Feng menghindari tendangan, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan Chu Zhen. Ini adalah pukulan pembunuhannya yang sebenarnya. Mati. Chu Zhen tersenyum sinis. Ketika kedua lengannya bersinar, kekuatan besar meletus dari telapak tangannya. Chu Zhen adalah seorang ahli dari keluarga Chu. Apakah itu kekuatan pribadinya atau keterampilan tempurnya? Mereka semua sangat kuat. Meskipun dia tampak marah, dia masih mempertahankan ketenangannya dan bahkan tidak memanggil seluruh manifestasinya. Dengan cara ini, lawan-lawannya tidak akan bisa melihat kekuatan aslinya. Meski begitu, dia yakin itu bisa memusnahkan siapapun yang bukan primal. Namun, saat itu, pedang Qin Feng menyala, berkobar seperti matahari. Chu Zhen terkejut menemukan bahwa kekuatan ledakannya diserap oleh pedang itu tanpa meninggalkan setetespun. Tidak baik, ekspresi Chu Zhen benar-benar berubah. Pada saat ini, pedang Qin Feng berputar ke arah lehernya dengan sudut yang aneh, secepat kilat. Detik berikutnya, darah memercik dan pedang Qin Feng meledak menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di udara. Tubuh Qin Feng sendiri berputar tujuh atau delapan kali di udara sebelum jatuh. Adapun apa yang dia pegang, yang dia miliki hanyalah gagang pedangnya. Semua orang menatap kaget pada Chu Zhen. Mereka melihat lapisan tanda surgawi telah membentuk penghalang pelindung di sekitar leher Chu Zhen. Namun, sayatan besar telah dibuat menjadi penghalang, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Lukanya begitu dalam sehingga mungkin terlihat tulangnya. Lehernya hanya sedikit jauh dari yang benar-benar terputus. Luo Bing dan yang lainnya tersentak. Hanya setelah pulih dari keterkejutan mereka, mereka menyadari bahwa Qin Feng telah mengetahui tentang tipuan Chu Zhen sejak awal dan telah merencanakan untuk menggunakan teknik pintar untuk menyerap kekuatannya dan mengembalikannya. Ini bisa dianggap menggunakan kekuatan seseorang untuk mengalahkan mereka. Dia menggunakan kekuatan Chu Zhen untuk melawannya. Sayangnya, pedang Qin Feng terlalu rendah kualitasnya untuk menahan kekuatan itu dan tidak berhasil menembus pertahanan penuhnya sebelum meledak. Jika tidak, kepala Chu Zhen akan terpenggal. Itu benar-benar disayangkan. Pada saat yang sama ketika mereka berteriak dengan menyesal untuk Qin Feng, mereka sangat terguncang olehnya. Rencana yang sempurna seperti itu benar-benar menakutkan. Luo Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Long Chen. Dia melihat bahwa dia masih tenang, dan sepertinya dia tidak merasa menyesal. Luo Sue merasa sulit untuk membayangkan bahwa Qin Feng mengatakan yang sebenarnya dan bahwa dia benar-benar tidak lebih dari anggota biasa dari Dragon Blood Legion. Jika itu masalahnya, seberapa menakutkan Legion Dragon Blood? Kamu telah menang. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan mengepalkan tabletnya. Dia kemudian langsung dikirim, tidak memberi Chu Zhen kesempatan lagi untuk menyerangnya. Sayang sekali, Anda hanya sedikit off. Jika saya tahu lebih awal, saya akan memberi Anda senjata yang lebih baik, kata Bai Xiaole dengan marah. Dalam hal kekuatan, aku agak jauh darinya. Kekalahan adalah hal yang wajar. Dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak kekuatannya, jadi dia menahan diri. Itulah satu-satunya alasan aku punya kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi bahkan jika saya membunuhnya, saya akan mengandalkan kebetulan, bukan kekuatan sejati, kata Qin Feng acuh tak acuh. Mendengar itu, Luo Sue dan yang lainnya menganggup kagum. Kemurahan hati dan semangatnya benar-benar mengagumkan. Ini adalah ahli sejati. Long Chen juga menganggup ke dalam. Sudah lama sejak Qin Feng bersama Dragon Blood Legion, tapi semua pelajaran itu tetap tertanam kuat di hatinya. Tampilan Qin Feng sangat memuaskan, dan tidak ada yang salah dengan fundamentalnya. Adapun perbedaan alam, dia bisa dengan cepat membantunya menebusnya. Selain itu, dia tidak hanya kalah di basis kultivasi, tetapi dia juga memiliki senjata yang lebih rendah. Meskipun begitu, dia masih berhasil melangkah sejauh ini. Tidak ada yang memandang rendah dia untuk kekalahan ini. Di sisi lain, pemenangnya, Chu Zen, memiliki ekspresi yang jelek. Meskipun dia telah menang, tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya yang dia rasakan padanya membuatnya marah. Meskipun luka itu bukan apa-apa baginya dan dapat dengan cepat disembuhkan, dia telah kehilangan muka dalam pertempuran ini. Tidak buruk, puji Long Chen. Sebenarnya, saya bisa melakukan lebih baik, kata Qin Feng setelah berpikir sejenak. Tidak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Anda menggunakan kekuatan darah naga Anda untuk menyerap kekuatannya. Itu sudah semua yang bisa Anda lakukan. Alasan mengapa senjatamu meledak bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga karena energinya dari elemen api, yang membuatnya sulit untuk mengembalikannya. Lebih jauh lagi, bagian terburuknya adalah wilayahmu kurang. Jika Anda juga mencapai heaven stage ke-9, Anda akan memiliki peluang 90% untuk membunuhnya sekarang. Tapi tidak ada yang penting. Hal yang paling mengagumkan adalah hatimu. Itu stabil seperti gunung. Saat pedang Anda meledak, Anda masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tetapi Anda memilih untuk menyerah. Menghadapi umpan yang begitu besar, Anda masih memilih untuk mundur. Itulah yang membuatku paling bahagia, kata Long Chen. Dipuji oleh Long Chen membuat Qin Feng benar-benar merasa sedikit canggung. Bos, sepertinya di dataran rendah, kamu tidak pernah memuji kami seperti ini tentang Marsial Dao. Mungkin karena kita semua terlalu bodoh sehingga saudara San merasa emosional, kata Mu Qingyun sambil tersenyum. Melalui Qin Feng, dia akhirnya mengetahui bahwa yang disebut Yuezifeng adalah kapten ke-4 Dragon Blood Legion. Kedatangan Qin Feng membuatnya sangat ingin tahu tentang Dragon Blood Legion. Meskipun Qin Feng telah dikalahkan, dia tampaknya tidak melihat ini sebagai kemunduran. Untuk Bai Xiaolei, Qin Feng sekarang yang paling dia sembah setelah Long Chen. Tiba-tiba, tablet Bai Shishi mulai berkedip, jadi semua orang terguncang. Akhirnya giliran Bai Shishi yang keluar. Kalahkan kuning telur orang itu. Sorak lumingsuan, membuat semua orang memutar mata mereka. Bab 3097 Kekuatan Hari Mau Gelap Bai Shishi dikirim ke panggung bela diri, tampil seperti Dewi yang turun dari surga. Hanya dengan berdiri di sana, dia sudah menarik perhatian. Seolah kehadirannya membuat dunia ini semakin indah. Bahkan dalam Konvensi 9 Prefektur di mana keindahan sama biasa dengan awan, Bai Shishi menonjol. Dia adalah bintang paling terang yang membuat semua yang lain tampak redup. Long Chen mendengar tangisan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tribun. Dengan jumlah blok yang berkurang, lebih mudah bagi orang untuk melihat Bai Shishi. Kecantikan Bai Shishi tidak diragukan lagi, dan dia juga memiliki keagungan bawaan yang membuat orang lain memujanya, tetapi juga membuat mereka takut untuk mendekat karena takut menghujatnya. Tidak ada cara untuk menggambarkan udara ini. Menghadapi Bai Shishi adalah ahli nomor satu aliansi Harimau Kegelapan, Lu Xiaosian. Ketika Long Chen telah memukuli kepala aliansi di luar kota, Lu Xiaosian hanya menonton. Dia tidak mengatakan apa-apa seolah-olah dia acuh-ta'acuh terhadap apapun. Sekarang dia menghadap Bai Shishi, tatapannya agak rumit. Kenapa bukan Long Chen? Bahkan jika itu Long Chen, itu tidak akan berarti apa-apa. Dia tidak suka laki-laki, kata Bai Shishi acuh-ta'acuh. Luo Suedan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Bai Shishi yang dingin dan menyendiri akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Adapun Long Chen, dia hampir batuk darah. Dia memandang Lu Mingzuan dengan ekspresi menghina. Gadis kotor ini bahkan telah menginfeksi Bai Shishi. Melihat dia menatapnya, Lu Mingzuan tertawa, memperlihatkan gigi putihnya. Dia kemudian memberi Long Chen isyarat kemenangan, seperti iblis yang mengemaskan. Di atas panggung, Lu Xiao Xian bahkan tidak mengerti maksud Bai Shishi. Berpikir bahwa dia tidak memahaminya, dia berkata, jika itu Long Chen, saya bisa bertarung habis-habisan dan membunuhnya. Saya tidak memiliki banyak perasaan untuk aliansi harimau kegelapan, tetapi mempermalukan kepala aliansi juga mempermalukan saya. Mereka yang telah menghinaku semuanya telah mati. Bunuh Long Chen. Bai Shishi tiba-tiba tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi senyum itu mengandung sentuhan cemohan. Setelah itu, tanda emas muncul di sekitar Bai Shishi, dan tanah di bawah kakinya mulai retak. Di dalam celah itu, orang bisa melihat cahaya kemasan. Melihat cahaya kemasan itu, semua orang yang memperhatikannya berteriak kaget. Melalui celah-celah itu, mereka dapat melihat bahwa segala sesuatu di bawah tanah adalah biji emas. Seolah-olah mereka melihat dunia emas. Cahaya kemasan kemudian menyinari Bai Shishi, dan dikombinasikan dengan rune yang berputar-putar di sekelilingnya, dia tampak lebih cantik, seperti peri yang keluar dari mimpi. Energi logam murni apa? Ini bukan kekuatan garis keturunan tetapi energi logam murni. Long Chen terkejut. Energi logam Bai Shishi semakin menakutkan, dan dia tidak tahu apa yang telah dilakukan ibu Bai Shishi. Saat blok mereka mulai berkedip, pertarungan akan segera dimulai. Merasa terkejut dengan cahaya kemasan Bai Shishi, Lu Xiaosian buru-buru membentuk segel tangan. Ledakan. Akibatnya, cahaya surgawi bergetar di belakang Lu Xiaosian. Sosok hitam raksasa kemudian muncul di belakangnya, dan energi hitam melilit tubuhnya. Seluruh auranya menjadi gelap dan menyeramkan. Energi gelap. Qin Feng tidak bisa menahan tangis karena kaget. Ini adalah jenis energi yang sangat langka, yang hanya pernah dia dengar dalam cerita. Ini bukan energi gelap. Ini adalah ki yang berasal dari Neterward. Itu harus dianggap sebagai ki roh kepahlawanan kuno, kata Long Chen. Long Chen sangat sensitif terhadap ki Neterward karena hubungannya dengan Leng Yuyan dan Ming Chang Yue. Karenanya, dia langsung mengenali aura ini. Lu Wo Sue mengangguk. Magang senior saudara Long Chen benar-benar terpelajar. Ini benar-benar bukan energi gelap tetapi semacam ki roh yang dikorbankan. Aliansi Harimau Kegelapan memuja kerangka Ras Macan Kegelapan, dan dikatakan bahwa mereka memiliki berkah dari Ras Macan Kegelapan dan warisan energi surgawi. Kekuatan yang telah diaktifkan Lu Xiaosian harus dianggap sebagai energi Harimau Gelap. Garis keturunannya awalnya dari elemen gelap, yang sangat cocok dengan energi Harimau Kegelapan. Itu sebabnya ketika dia mengaktifkan manifestasi aslinya, energi Harimau Kegelapan yang dia keluarkan sangat mengejutkan. Saat itu, raungan membelah udara. Saat ini, mata Lu Xiaosian telah berubah menjadi merah, dan tubuhnya ditutupi bulu hitam. Juga, ki hitam membengkak darinya. Ketika sosok gelap dalam manifestasinya meraung, itu mengguncang jiwa orang. Harimau Kegelapan adalah binatang suci kuno yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Bahkan ketika tubuhnya mati, jiwanya tidak padam. Dengan energi iman, ia dapat terus hidup selamanya. Catatan kuno benar-benar-benar, suara ini adalah sesuatu yang menembus sungai waktu. Itu benar-benar memiliki aura kuno. Longchen mengangguk sambil memperhatikan Lu Xiaosian. Dunia ini benar-benar besar dan penuh dengan keajaiban. Banyak hal yang tidak dapat dipercaya ditulis dalam catatan kuno, dan sekarang dia benar-benar melihat salah satu dari hal-hal itu. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Saat itu, penghalang menghilang dan pertempuran resmi dimulai. Lu Xiaosian menyerbu ke depan, sebuah bilah tulang muncul di tangannya. Bilah tulangnya berwarna putih bersih, tampak seperti gading gajah. Namun ketika ditebas, muncul belang-belang seperti belang harimau. Garis-garis itu berwarna hitam. Ketika pedang itu jatuh, seolah-olah langit dan bumi akan terbelah menjadi dua. Itu adalah aura yang menakutkan. Luo Suedan yang lainnya tidak menyangka aliansi macan kegelapan telah menghasilkan murid yang begitu menakutkan. Dia sebenarnya mampu memanggil kekuatan macan kegelapan kuno. Hati mereka mengepal untuk Bai Sishi. Murid Akademi Cakrawala Tinggi juga merasa tegang. Mereka mengepalkan tinju mereka begitu erat seolah-olah mereka merasa bahwa mengepalkan tinju mereka bisa membantu Bai Sishi. Namun, dalam menghadapi serangan mengerikan ini, ekspresi Bai Sishi tenang. Dia perlahan mengangkat tangannya. Sama seperti itu, dia menunggu bilah tulang. Gerakan ini menyebabkan teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bai Sishi menerima bilah tulang dengan tangan kosong. Ledakan. Ketika bilah tulang mencapai tangan Bai Sishi, cahaya menyilaukan meledak. Itu terlalu menyilaukan bagi orang-orang bahkan untuk tetap membuka mata. Cahaya keemasan yang lebih terang dari matahari ditransmisikan melalui formasi dan menutupi seluruh pulau. Semua orang kehilangan penglihatan mereka. Namun, mata mereka dengan cepat menyesuaikan dan dunia perlahan menjadi jelas sekali lagi. Dalam cahaya keemasan yang tak berujung, mereka melihat sosok cantik Bai Sishi. Apa? Ketika mereka melihat situasi di panggung bela diri, seluruh kerumunan mengeluarkan teriakan kaget bersamaan. Bab 3098 menangkap satu. Bai Sishi masih memiliki satu tangan. Namun, tangannya sekarang berubah menjadi emas seolah-olah terbuat dari emas murni. Bilah tulang itu ditangkap dengan kuat di tangannya. Dengan gaun emasnya berkibar di sekelilingnya, dia seperti dewi emas, suci dan mudah disentuh. Adapun Lu Siao Sian, pembulu darah di lengannya berdenyut-denyut saat dia mencoba menarik kembali pedangnya, tapi itu tidak efektif. Setelah itu, raungan harimau kegelapan datang dari dalam manifestasinya, mengguncang langit. Panggung bela diri bergidik dan tampak diambang kehancuran. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, bilah tulang itu sepertinya menempel di tangan Bai Sishi, dan dia bahkan tidak bisa mengguncangnya. Tiba-tiba, tangan Bai Sishi berkelebat dan cairan kemasan mengalir keluar dari telapak tangannya. Bilah tulang perlahan terbungkus, berubah menjadi emas. Anda, Lu Siao Sian terkejut. Dia kemudian buru-buru melepaskan pedangnya dan mundur. Dia baru saja mundur ketika cairan emas menutupi seluruh bilahnya. Itu kemudian larut, bilah tulang menghilang begitu saja. Akibatnya, Lu Siao Sian batuk setegup darah. Bilah tulang itu terhubung dengan jiwanya, jadi kehancurannya juga melukainya. Dia marah, bilah tulang itu sangat penting baginya. Tiba-tiba, lengannya bergetar, dan dua kepala harimau hitam muncul di tinjunya. Ki hitam kemudian meletus keluar darinya seperti nyala api yang melahap langit. Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Bai Sisi hanya berdiri di sana. Sepertinya lava emas mengalir keluar dari tanah di bawahnya. Namun, tatapannya benar-benar apatis. Lu Siao Sian tampaknya mengumpulkan kekuatan untuk serangan yang lebih mengerikan lagi. Namun, ketika Bai Sisi mengatakan ini, ekspresinya sekali lagi berubah. Pada saat itu, perasaan kematian yang padat memenuhi dirinya. Dia sudah bisa mencium bau kematian. Perasaan itu luar biasa kuat. Untuk sesaat, dia tidak berani bergerak atau melanjutkan melepaskan kekuatannya. Tapi dia juga tidak mau berhenti begitu saja di sini. Melihatnya terjebak dalam keadaan canggung, Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini masih tidak mengerti maksud Bai Sisi. Ada masalah dengan kepalanya. Bai Sisi telah menghancurkan bilah tulangnya sebagai peringatan. Jika dia hanya memaksanya kembali, dia pasti akan terus bertarung. Tetapi dengan menghancurkan bilah tulang, dia berharap dia menyadari perbedaan kekuatan dan menyerah. Ini baru putaran ketiga dari tahap ini, dan Bai Sisi tidak ingin memamerkan kekuatannya. Namun, jika Lu Xiaosian masih tidak mundur, maka Bai Sisi akan dipaksa untuk membunuhnya dengan salah satu kartu trufnya, membunuhnya dengan metode paling sederhana dan paling eksplosif sehingga dia mati dalam sekejap. Kartu truf seseorang sangat penting dalam konvensi sembilan prefektur. Begitu mereka diekspos, pihak lain akan siap, dan kartu truf akan kurang efektif. Sekarang, Bai Sisi menatap Lu Xiaosian, dan Lu Xiaosian kembali menatap Bai Sisi. Fena berdenyut di dahinya saat keraguan memenuhi matanya. Dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang dikatakan Bai Sisi. Jika Bai Sisi terpaksa mengungkapkan kartu truf karena dia, dia akan memastikan dia sudah mati. Bertarung. Dia tidak percaya diri. Perasaan bahaya yang diberikan Bai Sisi padanya terlalu kuat. Menyerah. Dia tidak mau. Meskipun dia telah kehilangan bilah tulangnya, dia memiliki banyak gerakan yang lebih kuat yang belum dia gunakan. Mungkin ada peluang untuk menang. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Dengan banyak ahli yang menonton, jika dia mundur seperti ini, dia akan menjadi bahan tertawaan. Detik berlalu dan kemudian menit. Bai Sisi secara bertahap kehilangan kesabarannya. Pada saat ini, dia membentuk segel satu tangan, dan sebuah diagram muncul di bawah kakinya. Ketika diagram itu muncul, ekspresi Lu Xiaosian berubah. Dia kemudian dengan dingin berkata, Terserah, aku hanya punya dendam dengan Long Chen. Aku akan melepaskanmu kali ini. Kembali dan beritahu Long Chen bahwa aku akan mengambil kepalanya. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia langsung mengakui kekalahan dan dikirim keluar dari panggung bela diri, menyebabkan kegemparan. Tidak mungkin, dia benar-benar mengaku kalah. Itulah ahli nomor satu dari aliansi Harimau kegelapan. Sebuah primal. Dia mengaku kalah begitu saja. Apa yang salah dengannya? Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan di panggung seperti ini? Banyak orang mengutuknya, karena bentrokan antara Bai Sisi dan Lu Xiaosian adalah pertarungan pertama dalam konvensi 9 prefektur antara dua ahli tertinggi. Salah satunya adalah ahli nomor satu aliansi Harimau kegelapan, dan yang lainnya adalah ahli nomor satu Akademi Cakrawala Tinggi. Penonton semuanya penuh harapan untuk pertarungan yang mengguncang dunia. Sebaliknya, mereka mendapat pertarungan yang memiliki awal yang kuat tetapi akhir yang lemah. Namun, beberapa dari mereka melihat kebenaran. Mereka semua telah melihat perjuangan Lu Xiaosian. Saat diagram Bai Sisi muncul, dia langsung mengaku kalah. Itu sangat penasaran. Sayang sekali, diagram itu hanya muncul sesaat. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Saat banyak orang mengutuk dan menebak, Bai Sisi kembali ke tempatnya. Lu Ming Suan, Lu Osue, dan yang lainnya memberi selamat padanya. Adapun murid Akademi Cakrawala Tinggi di tribun, mereka mengeluarkan sorakan yang menggetarkan surga. Hanya dengan satu gerakan, Bai Sisi menakuti ahli nomor satu Aliansi Harimau kegelapan dan membuatnya mengaku kalah. Itu sangat mulia. Bai Sisi berhasil menakuti lawannya. Namun dalam dua pertempuran berikutnya, Lu Bing dan Lu O Ning dengan menyesal kalah dari lawan mereka. Meskipun lawan mereka bukan primal, mereka benar-benar kuat. Bahkan setelah melepaskan semua kekuatan mereka, mereka berdua masih kalah. Mereka hanya kalah, dan tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Lu O Ning sedikit kesal dengan kekalahannya, tapi untungnya, Lu O Bing pandai menghiburnya. Dengan kekuatan mereka, hanya bisa sampai ke tempat ini adalah keberuntungan. Lu O Su E dan Lu O King juga menghadapi lawan yang sangat kuat, tetapi mereka berdua adalah ahli tertinggi yang dikirim oleh keluarga Lu O khusus untuk melawan empat dari keluarga Chu. Mereka tidak bertemu primal, jadi mereka dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Lu King Yun juga memenangkan pertarungannya, tapi itu adalah kemenangan tipis. Jika bukan karena fakta bahwa lawannya tidak berani mengambil risiko dalam pertukaran langsung, Lu King Yun akan menjadi orang yang kalah. Dalam hal kekuatan, pihak lain jelas berada di atasnya. Lu King Yun akhirnya harus membayar cukup mahal untuk menang. Dia telah menghabiskan banyak energinya, jadi dia mungkin tidak akan bisa terus bertarung. Adapun Long Chen, lawannya sangat kuat. Long Chen menerima 10 serangan terkuatnya. Melihat Long Chen hanya bertahan dan tidak menyerang, lawannya menyadari betapa besar perbedaan kekuatannya, karena dia bahkan tidak mampu mengguncang Long Chen. Mengetahui bahwa Long Chen berbelas kasih, dia mengaku kalah setelah 10 gerakan. Babak ketiga berakhir di sana. Selain Luo Bing dan Luo Ning, semua orang berhasil lolos ke babak berikutnya. Setelah satu jam istirahat, undian digulung sekali lagi. Kali ini, ketika Long Chen melihat lawannya, senyum puas muncul di wajahnya. Nama yang tertulis di tabletnya adalah Cugan. He he, aku sudah menangkap satu. Long Chen tersenyum. Dia sudah lama menunggu. Bab 3099 Pertarungan Bai Xiaolei Setelah putaran ini, 500 teratas akan diputuskan. Pertarungan yang akan datang akan sangat sulit. Mereka sebagian besar adalah primal atau mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi primal, desah Mu King Yun. Nama di tabletnya adalah nama primal, dan itu menghancurkan semua angan-angan yang dia miliki. Dalam pertarungan terakhir, dia telah menggunakan hampir semua kekuatannya, dan dia baru pulih hingga 60% sekarang. Melawan primal, dia tidak punya harapan. Jadi, Long Chen menyuruhnya untuk meninggalkan pertandingannya. Meskipun dia agak tidak mau, dia mendengarkan. Dia tidak mengambil risiko itu. Saya juga menentang primal. Bos, saya agak gugup, kata Bai Xiaole. Dia adalah yang paling beruntung dari mereka semua. Dia belum pernah bertemu lawan yang tangguh sampai sekarang. Meskipun kamu belum membangunkan garis keturunan utama, bakatmu tidak kalah dengan siapapun. Saya berharap Anda masuk ke 16 teratas. Bisakah kamu tumbuh sedikit? Long Chen menatap Bai Xiaole. Bai Xiaole masih terlalu kekanak-kanakan, dan jalannya sebelum ini terlalu mulus. Sekarang dia tiba-tiba bertemu dengan primal, dia sedikit panik. Apalagi lawannya cukup ganas. Semua lawan sebelumnya terbunuh atau lumpuh, jadi Bai Xiaole agak takut. Jangan khawatir, orang ini memiliki beberapa kelemahan. Kemarilah dan aku akan mengajarimu. Qin Feng memberi isyarat kepada Bai Xiaole. Setelah kekalahannya, dia telah menonton seluruh panggung bela diri dengan penuminat. Setiap prajurit Dragon Blue telah dipimpin melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya oleh Long Chen, jadi mereka memiliki pengalaman tempur yang luar biasa. Visi tajam Qin Feng memungkinkan dia untuk langsung melihat kelemahan lawan. Kakak Luo Qing, lawanmu sebenarnya adalah Chu Zen. Luo Ning melihat tablet Luo Qing dan langsung dipenuhi ketakutan. Keluarga Luo dan keluarga Chu adalah musuh bebuyutan. Jika mereka bertemu satu sama lain di sini, itu akan menjadi pertempuran sampai mati. Hanya satu dari mereka yang akan keluar dari panggung bela diri hidup-hidup. Entah Luo Qing atau Chu Zen akan mati. Oleh karena itu, hati semua orang terkepal. Meskipun mereka tahu bahwa keluarga Luo datang ke sini secara khusus untuk melawan keluarga Chu, sekarang setelah mereka bertemu satu sama lain, itu masih membuat orang gugup. Siapa takut? Saya memiliki keyakinan pada kekuatan saya sendiri, kata Luo Qing. Long Chen tersenyum. Jika nona Luo Qing bisa melenyapkan Chu Zen, maka kekuatan keluarga Chu akan dibelah dua. Dibelah dua. Long Chen, kamu, Luo Sue dan yang lainnya bingung sampai Long Chen mengungkapkan tabletnya sendiri. Long Chen, saya akan berbagi beberapa teknik murid keluarga Chu, kata Luo Sue. Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Ini bukan ego saya, tapi saya tidak pernah menyelidiki lawan saya seperti itu. Itu kebiasaan saya, kata Long Chen. Kata-kata ini benar-benar agak egois, tapi ini benar-benar kebiasaannya. Itu adalah prinsip yang dia pahami setelah bertahun-tahun. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, di depan kekuatan absolut, semua skema adalah omong kosong. Jika Anda menyelidiki lawan Anda dan membuat strategi melawan mereka, itu menunjukkan bahwa Anda kurang percaya diri pada keterampilan Anda sendiri. Hanya orang-orang yang kurang percaya diri yang akan melakukan hal seperti itu. Orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa saat dia menyelidiki lawan-lawannya, dia telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Ini bukan Marsial Dao yang sebenarnya. Jika Anda kurang percaya diri, Anda harus fokus pada peningkatan kekuatan Anda dan tidak fokus pada penggunaan skema. Membentuk kebiasaan seperti itu akan menciptakan ketergantungan pada skema untuk menang. Pada saat itu, itu akan terlambat. Jalur kultifasinya seperti mendayung perahu ke hulu. Tidak ada jalan pintas. Ketika Anda membuang waktu untuk mempertimbangkan cara mengalahkan lawan Anda, kecepatan kemajuan Anda akan turun. Dan pada saat Anda mengetahui rencana Anda, mereka yang berada di generasi yang sama dengan Anda sudah lama melampaui Anda. Saat itu, Long Chen merasa prinsip lelaki tua itu tidak sepenuhnya benar. Tetapi setelah pertempuran pamungkas dari benua surga bela diri, dia merasakan kata-katanya benar-benar sangat bijaksana. Melihat ke belakang, jika dia tidak menggunakan trik dan skema kecil untuk menangani masalahnya dan malah menggunakan rasa bahaya dan kesulitan sebagai kunci untuk membuka potensinya, mungkin akhir dari pertempuran benua surga bela diri akan berbeda. Jadi, setelah naik, dia tidak punya niat untuk kembali ke jalan itu. Menggunakan skema kecil melawan yang lemah tidak lebih dari hiburan untuk dirinya sendiri. Terhadap para ahli sejati, plot licik pada akhirnya tidak lebih dari lelucon yang tidak berharga. Setelah mengalami rasa sakit itu, dia mengoreksi sikap kultifasinya. Sekarang, dia akan menghadapi tantangannya secara langsung. Tepat pada saat itu, tablet Bai Xiaoleh mulai berkedip. Dia adalah bagian dari pertempuran kelompok pertama. Qin Feng bahkan belum selesai mengajarinya cara melawan-lawannya ketika itu dimulai, jadi Bai Xiaoleh langsung menjadi gugup. Melihat itu, Qin Feng membisikkan beberapa hal ke telinganya. Dia baru saja selesai ketika Bai Xiaoleh langsung diangkut ke panggung bela diri. Begitu Bai Xiaoleh dikirim, Long Chen menatap Bai Xi Xi dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu khawatir tentang adik laki-lakimu ini? Jangan bodoh. Di dunia ini, aku hanya mengkhawatirkan diriku sendiri, kata Bai Xi Xi dengan dingin. Long Chen tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap Bai Xiaoleh dikirim, dia mengepalkan tinjunya sedikit. Dia baru saja melihat perubahan halus dalam ekspresinya. Melihatnya tersenyum seperti itu seolah-olah dia melihatnya. Bai Xi Xi menjadi sangat dingin. Aku sangat membenci orang yang menganggap dirinya pintar. Aku tidak pernah berencana membuatmu menyukaiku, jadi tidak apa-apa. Long Chen mengangkat bahu. Berhenti berkelahi. Xiaoleh mulai. Bagaimana Anda dalam mood untuk omong kosong ini? Bahkan Lumingsuan tidak tahan melihat pertengkaran kecil mereka dan menyelam mereka. Long Chen kemudian fokus pada Bai Xiaoleh. Lawannya adalah seorang tukang daging yang tampak galak. Pakar itu memiliki aura tirani, dan niat membunuh di matanya tampak hampir mengembun menjadi bentuk padat. Melihatnya saja sudah membuat orang lain merinding. Bai Xiaoleh jelas gugup. Meskipun dia berbakat, dia tidak pernah membunuh siapapun dalam hidup ini. Karena itu, niat membunuh orang itu sangat efektif melawannya. Xiaoleh berada pada posisi yang kurang menguntungkan terhadap pengalaman lawannya. Saya ingin tahu apakah dia akan bisa mengalahkan lawannya, kata Lumingsuan dengan cemas. Yang perlu dia lakukan saat ini bukanlah mengalahkan lawannya, tetapi ketakutan di hatinya. Jika dia bisa melakukan itu, sisanya tidak akan menjadi masalah, kata Long Chen. Long Chen sangat jelas tentang potensi Bai Xiaoleh. Jika dia mengaktifkan tiga murid bunga dengan kekuatan penuh mereka, bahkan dewa dan iblis akan bergetar. Itu adalah seni dewa yang diturunkan dari zaman kuno yang luar biasa, dan itu melampaui imajinasi orang lain. Tepat pada saat ini, panggung bela diri bergetar dan penghalang menghilang. Penghalang itu baru saja menghilang ketika bilah melengkung menebas di udara. Saat berikutnya, darah memercik dan tubuh Bai Xiaoleh terpotong. Xiaoleh. Bab 3100 Manifestasi Tiga Murid Bunga. Orang itu terlalu cepat. Bayangannya masih tetap di lokasi aslinya saat pedangnya menebas Bai Xiaoleh. Dengan percikan darah, tubuh Bai Xiaoleh terpotong. Namun, tubuhnya yang terpotong kemudian perlahan memudar. Itu juga sebuah bayangan. Bai Xiaoleh muncul di udara. Namun, dia dalam keadaan panik. Dadanya dicat merah dengan darah. Tidak baik. Karena ketakutannya, efektivitas seni spasialnya telah menurun tajam, kata Luosue. Seni spasial Bai Xiaoleh dapat dikatakan sebagai salah satu yang paling indah dari semua kemampuan surgawi. Sangat sulit untuk melacak tubuhnya. Tetapi karena ketakutannya, semangatnya ditekan, menciptakan kelemahan dalam kondisi mentalnya. Selanjutnya, kunci mental lawannya sangat efektif. Dapat dikatakan bahwa Bai Xiaoleh sudah kalah. Orang ini pasti telah menyelidiki pengalaman dan teknik Xiaoleh. Dia mulai membocorkan niat membunuhnya justru karena Xiaoleh tidak memiliki pengalaman, kata Lumingsuan. Dalam kompetisi 9 prefektur, banyak orang mengandalkan penjualan informasi tentang pesaing lain untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, belajar tentang masa lalu Bai Xiaoleh bukanlah tugas yang sulit. Orang ini jelas mengambil keuntungan dari kurangnya pengalaman Bai Xiaoleh. Dia ingin membunuh Bai Xiaoleh hanya dalam beberapa gerakan dan hampir mengambil nyawanya sejak awal. Orang itu sekali lagi tergerak. Kali ini, mereka melihat garis bayangan dimanapun dia lewat. Dia benar-benar cepat. Bai Xiaoleh pucat. Dia membentuk segel tangan dan tubuhnya menghilang. Pedang orang itu tidak menyentuh apa-apa selain udara. Tapi dia kemudian berputar dan menyerang ke arah lain, menebas pedangnya lagi. Disitulah Bai Xiaoleh baru saja muncul. Bai Xiaoleh sekali lagi membentuk segel tangan, menghilang. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengelak, orang itu dapat menemukan lokasinya secara akurat. Orang itu telah mengunci Bai Xiaoleh. Tidak peduli di mana dia melarikan diri, dia akan dirasakan. Orang itu menyerang sembilan belas kali, dan Bai Xiaoleh mengelak sembilan belas kali. Pada kesembilan belas kalinya, pedangnya hanya melewati pinggang Bai Xiaoleh, hampir membelahnya. Luo Ning dan yang lainnya berteriak kaget. Tidak baik, seni gerakan Xiaoleh dan ritme menghindar telah sepenuhnya dipahami oleh lawannya. Dia sudah mulai memprediksi di mana Xiaoleh akan muncul, kata Tuan Muda Changchuan dengan serius. Dia tahu bahwa serangan terakhir orang ini hampir mendarat karena dia telah memperkirakan di mana Bai Xiaoleh akan muncul. Dia telah melihat melalui gerakan Bai Xiaoleh. Untuk dapat memahami gerakannya dalam waktu sesingkat itu, orang ini benar-benar ahli. Karena Bai Xiaoleh nyaris tidak menghindar dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik, dia akan dengan cepat dikalahkan. Lagi pula, dia kurang pengalaman. Ketika lawannya telah sepenuhnya memahami gerakannya, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Dengan panggung bela diri yang dilindungi oleh penghalang, tidak ada suara mereka yang bisa mencapai Bai Xiaoleh. Mereka hanya bisa menonton dengan gugup. Tanda emas bahkan sesekali muncul di tangan Bai Xiaoleh. Jelas, dia tidak acuh-ta'acuh seperti yang dia tunjukkan di permukaan. Setelah tiga tebasan lagi, orang itu tiba-tiba mengayunkan pedangnya secara horizontal tepat di tempat sesosok muncul. Mati. Kali ini, itu bukan bayangan. Ketika mereka melihat sosok itu terpotong menjadi dua, Luo Ning dan yang lainnya berteriak. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa tidak ada darah. Saat itu berantakan, mereka menyadari bahwa apa yang terpotong tidak lebih dari satu set jubah. Pakar itu juga terkejut. Dia telah menyimpulkan bahwa Bai Xiaoleh akan muncul di sini. Dia telah sepenuhnya memahami ritme seni gerakannya. Oh. Saat itu, sebuah tangan muncul dari udara dan menamparkan wajahnya, memancarkan suara yang jernih dan tajam. Setelah itu, sosok Bai Xiaoleh perlahan muncul. Bai Xiaoleh benar-benar menamparkan wajah orang itu. Namun, kekuatannya tidak cukup besar, dan yang dia lakukan hanyalah membuat wajah lawannya berbalik. Dia tidak menyebabkan kerusakan berarti. Bai Xiaoleh meminjam dampak tamparan itu untuk mundur. Dia kemudian menunjuk orang itu dan tertawa. Hahaha, anak kecil, kamu tertipu, bukan. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Seni spasial saya adalah kemampuan surga wibawaan, dan saya tidak dibatasi oleh ruang. Apakah Anda pikir ini seperti salah satu seni spasial formasi yang diperoleh yang membutuhkan pola yang ditetapkan? Hahaha, kamu terlalu naif. Petik 2. Melihat ekspresi terkejut orang itu, Bai Xiaoleh tertawa seperti anak kecil. Tampilan arogan itu mengejutkan semua orang. Giliran tiba-tiba ini muncul entah dari mana. Mereka baru saja takut Bai Xiaoleh terbunuh, tetapi sekarang dia benar-benar belajar bagaimana menamparkan wajah orang seperti Longchen. Mencari kematian, saat orang itu meraung dengan marah, cahaya surgawi meledak di belakangnya. Dia telah menghemat kekuatannya selama ini, ingin membunuh Bai Xiaoleh dengan harga terkecil. Tapi sebaliknya, dia dipermainkan dan ditampar. Dia sangat marah sehingga dia hampir batuk darah. Haha, ayo, tangkap aku jika kamu bisa. Jika Anda tidak bisa, maka kita berdua akan tersingkir bersama-sama. Kau menebasku sekali, dan aku menamparmu sekali. Kami seimbang. Bai Xiaoleh tertawa dan kemudian menghilang. Marah, orang itu mengejar Bai Xiaoleh. Tapi Bai Xiaoleh berulang kali menggunakan senis pasialnya, menghindari pedangnya. Pedangnya tidak pernah bisa menyentuhnya lagi. Selanjutnya, Bai Xiaoleh terus-menerus memprovokasi dia, kadang-kadang mengingatkannya bahwa waktu sudah habis. Sepertinya dia benar-benar berniat menghilangkan orang ini dari kompetisi. Sekarang, orang ini sangat marah sehingga wajahnya menjadi hijau. Apa yang kamu ajarkan padanya? Bai Xiaoleh menoleh ke Qin Feng. Qin Feng tersenyum. Tidak berarti. Saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa hati yang ketakutan adalah hal terburuk yang harus dimiliki dan bahwa dia harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia harus menghadapi kesulitannya secara langsung, bukan menghindarinya. Semakin dia takut, semakin dia harus menghadapinya secara langsung. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi ahli, tetapi ada tekniknya. Saat ini, Anda juga telah melihat tekniknya. Itu sangat efektif. Satu tamparan langsung menghancurkan ketakutannya. Sekarang semua orang mengerti. Untuk mengatasi ketakutannya, Bai Xiaoleh sengaja membuat jebakan. Orang itu telah jatuh cinta padanya dan telah ditampar. Dan dengan satu keberhasilan itu, kepercayaan Bai Xiaoleh melonjak dan ketakutannya memudar. Orang itu tidak lagi bisa menguncinya. Saat dia mengejar Bai Xiaoleh dengan marah, Bai Xiaoleh menyebabkan ruang terlipat. Dia benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Berat, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Jika Anda punya nyali, hadapi saya secara langsung. Orang itu berhenti dan mengarahkan pedangnya ke udara. Baik-baik saja maka. Sosok Bai Xiaoleh tiba-tiba berhenti juga, dan tiga murid muncul di masing-masing matanya. Ketika tiga murid bunga muncul, energi terlarang membengkak dan memenuhi langit dan bumi. Terima kasih telah menonton!